Film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul Kriminal yang rilis tahun 2016 Berkisah tentang narapidana bengis yang ditanamkan ingatan agen CIA yang telah mati Hal itu dilakukan agar nabi tersebut bisa melakukan misi yang sangat-sangat berbahaya Bagaimana kisah pada film satu ini? Yuk tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam ceritanya Di salah satu jalanan di London, seorang pria nampak berjalan dengan tergesa-gesa Seperti merasa sedang diikuti oleh seseorang Pria yang diketahui bernama Bill ini merupakan agen rahasia CIA yang sedang membawa tas dengan banyak uang di dalamnya Entah apa yang sedang dikerjakannya Namun pria itu terlihat sangat gugup dan khawatir dengan kondisi di sekelilingnya Ia bahkan sampai menelpon istrinya di rumah hanya untuk memastikan kondisi keluarga kecilnya itu baik-baik saja Di kantor CIA, suasana tegang begitu terasa setelah mereka sempat kehilangan jejak Bill Terlebih salah satu kamera CCTV juga sempat menangkap keberadaan agen CIA itu yang sudah tidak membawa tasnya lagi Namun tak lama kemudian, Bill yang telah berada di sebuah taksi langsung mengirimkan pesan pada atasannya Ia mengabarkan keberadaannya sekaligus memberi tahu tentang sekelompok orang yang tengah mengikutinya Mendapat pesan tersebut, Wells yang merupakan pimpinan CIA London Lantas memerintahkan Bill untuk menuju ke pabrik semen Dimana tim CIA akan menjemputnya di sana Namun rencana tersebut harus gagal Karena ternyata, sekelompok orang yang tengah mengincar Bill kini telah menyadap GPS dari taksi tersebut Alhasil, agen CIA itu malah diarahkan menuju ke salah satu bangunan tua yang ada di sana Di lokasi tersebut, Bill yang sempat terlibat kontak senjata Akhirnya hanya bisa pasrah dan menjalani penyiksaan yang dilakukan oleh Sefir Hemdal Sosok yang menjadi pemimpin dari komplotan jahat itu Menariknya, Hemdalan komplotannya yang sedari tadi membuntuti Bill Ternyata bukan mengincar uang di dalam tas tadi Melainkan mereka menginginkan teman dari agensi CIA itu yang bernama Jan Struck Dan sial bagi Bill Ia yang memilih tutup mulut malah harus meregang nyawanya Setelah mendapat seturuman bertegangan tinggi dari Hemdal Sementara itu, regu CIA yang baru menyadari keberadaan Bill di lokasi lain Akhirnya bisa menemukan jasad dari agen tersebut Dengan matoynya Bill, nampaknya telah meninggalkan jejak penting yang masih misterius Dan harus diungkap oleh CIA Karena alasan itulah, mereka lalu mendatangi Dr. Mitcha Frank Ia adalah seorang ilmuwan jenius yang sempat mengebokkan dunia karena program memori yang dijalankannya Dengan dalit demi keamanan negara, CIA meminta dokter itu untuk menjalankan program memori pada mendiang Bill Tujuannya adalah agar memori semasa hidup Bill bisa dipindahkan pada orang lain yang masih hidup Nah, dengan begitu, maka subjek penerima memori diharapkan bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi Tepat sebelum kematoyan Bill Di penjara Hazelton Virginia Barat, seorang napi bernama Jericho Stewart ditunjukkan sebagai subjek penerima memori lama Bill Ia diketahui sebagai narapidana yang selalu keluar masuk penjara selama hidupnya Bahkan ia disebut-sebut tak memiliki empati sama sekali pada lingkungan sekitar Nah, si Jericho ini bagaikan mesin pembunuh tanpa emosi Yang bahkan tak pernah sekalipun menyadari kejahatan apa saja yang telah dilakukannya selama dia hidup Dengan pengawalan super ketat, Jericho akhirnya tiba di lab milik Dr. Frank Nah, di tempat itulah prosedur pemindahan memori pun dilakukan Meski tak berlangsung mudah, namun pada akhirnya Dr. Frank dan timnya Berhasil memindahkan memori lama mendiang Bill ke dalam kepala Jericho Setelah tersadar, Will langsung mencari Jericho dengan banyak pertanyaan Soalnya ia benar-benar ingin memancing agar napi itu bisa segera memberikan informasi dari ingatan Bill Namun hal itu malah justru membuat Jericho merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa Hal tersebut terus berlangsung sering dengan kilasan memori Bill yang mulai terlintas tak beraturan di kepalanya Meski sempat terlintas sedikit memori lama Bill Namun Jericho yang terlanjur kesal dengan perlakuan Wells hanya mengaku jika ia tak ingat apapun Mendengar pengakuan tersebut, Wells yang sangat kesal dan merasa napi itu tak ada gunanya lagi Malah meminta anggotanya untuk membiarkan Jericho dilepas begitu saja Saat akan dibawa oleh anak buah Wells, Dr. Frank yang merasa khawatir dengan kondisi Jericho Sempat memberikannya obat untuk mengurangi rasa sakit di kepalanya Sembari berpesan pada napi itu agar tetap menjaga dirinya selama berada di luaran sana Secara tak terduga, naluri Jericho sebagai penjahat tak berperasaan itu pun kembali muncul Ia dengan mudah menghabisi dua agen CIA yang membawanya Tak hanya itu, napi tersebut juga berperilaku layaknya binatang yang merebut makanan begitu saja Dari salah satu pengunjung yang ada di kedai Termasuk merebut paksa mobil dan menghajar pemiliknya Dalam perjalanan itu, Jericho kembali mengalami sakit kepala yang sangat hebat Seiring dengan munculnya bayangan dari memori lama Bill Ia yang mulai bisa menangkap ingatan tersebut Lalu terdorong untuk mendatangi lokasi rumah Bill melalui petunjuk di kepalanya Nah, di rumah Bill, Jericho yang mulai terbiasa dengan memori lama agensi CIA itu Bisa dengan mudah melalui kode keamanan di rumah tersebut Ia lalu menyekap istri Bill dan mengambil sejumlah uang beserta perhiasan yang ada di sana Wanita bernama Jilly itu juga sempat merasa aneh dengan gelagat pria asing yang masuk ke rumahnya Pasalnya, pria yang sama sekali belum pernah dijumpainya itu Ternyata mengetahui kode keamanan rumah beserta dengan pin ATM milik Jilly Meski sempat berulang kali, memori Bill datang di kepala Jericho Namun pada akhirnya, napi itu berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut Di tempat persembunyiannya, sosok Jen Stroke yang selama ini menjadi incaran kelompok Hemdal Akhirnya muncul Ia terlihat tengah berhubungan dengan komplotan penjahat itu Dari senila mulai terungkap, bahwa Jen Stroke merupakan satu-satunya sosok Yang dipekerjakan untuk mengontrol Vigilance Shield Sistem komando dan pengendalian darurat milik militer Amerika Serikat Karena jabatan itulah, maka Jen Stroke memiliki suatu program Yang secara eksklusif mampu mengontrol kendali persenjataan berat milik militer Amerika Nah, program itulah yang sejatinya sedang diinginkan oleh Hemdal Namun Jen Stroke yang mengetahui secara pasti perangai dari penjahat itu Jelas tak mau menyerahkannya begitu saja Ia berdali jika kontrol miliknya hanya akan ia berikan pada pihak yang bisa dia percaya Alih-alih untuk mendapatkan kebebasan dari kejaran kelompok Hemdal Jen Stroke lalu meminta suaka pada Federasi Rusia Ia itu berupa paspor permanen, perlindungan keamanan, dan uang 10 juta dolar Sementara sebagai gantinya, Jen Stroke menjanjikan akan memberi program kontrol Vigilance Shield yang ia miliki Di kantor CIA, laporan jeli tentang kemunculan Jericho dan segala sesuatu yang diketahui pria itu Jelas membuat Wells kebakaran jenggot Pasalnya ia yang telah menelantarkan napi itu sekarang malah menyesal Setelah mengetahui bahwa program memori Dr. Frank berhasil diterapkan kepada Jericho Nah sejak saat itulah, Wells mulai melakukan pencarian pada sosok napi tersebut Kembali ke Jericho, ia yang baru saja menjual perhiasan milik jeli tiba-tiba mengalami sakit kepala lagi Namun kali ini bukan tentang memori lama Bill bersama keluarganya Melainkan ingatan tentang tas berisi uang yang sempat disimpan agensia itu Menyadari adanya kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak Jericho lalu mendatangi lokasi keberadaan tas sesuai memori Bill Dan sial bagi Jericho Tas yang diinginkannya ternyata malah tidak ia temui di tempat tersebut Ia justru mendapat rasa sakit di kepalanya karena terlalu memaksakan diri untuk membawa kembali memori lama Bill Tak kuat dengan rasa sakit itu, Jericho akhirnya berinisiatif mencari kontak Dr. Frank Hal itu dilakukannya semata agar ia bisa kembali mendapatkan obat sakit kepala dari dokter tersebut Namun tanpa disadarinya, aktivitas melalui akun CIA milik Bill yang ia gunakan ternyata diketahui oleh orang-orang di kantor CIA Tak ingin kehilangan jejak, UN selantas mengerakkan anggotanya untuk segera menuju ke lokasi Jericho berada Di waktu yang sama, Heimdall yang terus menggali informasi tentang Bill Akhirnya mengetahui adanya keterkaitan antara agensia itu dengan sosok Dr. Frank Bahkan Heimdall juga sampai menelusuri keberadaan dokter tersebut Hingga akhirnya, ia pun tahu tentang program memori yang telah dilakukan sang dokter kepada Jericho Sementara itu, Dr. Frank yang tengah bersama Jericho Menyadari bahwa ternyata napi tersebut mulai bisa beradaptasi dengan karakter asli Bill Hal itu dinilainya dari perubahan sikap Jericho dari yang awalnya begitu buas Kini mulai peka terhadap lingkungannya Termasuk kepeduliannya pada istri dan anak Bill Usai membeli obat sakit kepala, Jericho yang baru saja keluar dari apotek Tiba-tiba disergap oleh sejumlah anggota CIA Alhasil mau tak mau, ia pun kini digelandang untuk menghadap Wells Mendapati aksi tersebut, Dr. Frank yang terlihat sangat perhatian pada Jericho Akhirnya hanya bisa berpesan pada Wells agar tidak terlalu memaksakan napi itu Untuk mengingat kembali memori Bill Melainkan cukup ikuti kemauan Jericho dan biarkan saja naluri Bill mendorong napi itu Untuk mengungkapkannya sendiri Sementara itu, Wells yang baru merasa senang karena telah berhasil menangkap kembali Jericho Malah kini dibuat panik Sebab salah satu informannya memberitahu bahwa Jane Stroke sedang mencoba menjalin kesepakatan Dengan pihak Rusia Parahnya lagi, pria dengan kontrol vigilansil itu malah diketahui akan mendemokan program kendali rudal yang dimilikinya Kembali ke Jericho Ia yang tengah berada di ruang introgasi lalu ditawari kesepakatan oleh Wells Pimpinan CIA itu menjanjikan akan memberi seluruh uang dalam tas Apabila Jericho mau memberitahu di mana lokasi Jane Stroke berada Seperti terdorong oleh naluri Bill, Jericho yang selama ini hanya termotivasi pada uang Malah tiba-tiba meminta untuk dibawa ke pantai Nah di waktu yang sama, Hemdal yang mulai menginginkan Jericho Lalu mencoba mengelabui CIA dan kepolisian yang ada di London Ia dengan liciknya mengubah wajah seorang pengunjung bandara dengan wajah Jane Stroke Sontak tangkapan kamera CCTV di bandara itu pun menarik perhatian anggota kepolisian Sama halnya dengan Wells, ia yang mendapat laporan kemunculan Jane Stroke Seketika langsung meninggalkan rombongan Jericho Dan memilih untuk menangkap sosok tersebut Dan sial bagi Jericho Siasat yang dilakukan Hemdal ternyata malah membawanya dalam masalah baru Ia yang saat itu hanya bersama dengan satu rombongan mobil Tiba-tiba mendapat serangan dari anak buah Hemdal Alhasil aksi tembak-tembakan pun tak terelakan Meski anak buah Wells harus matai dalam insiden tersebut Namun setidaknya Jericho masih beruntung Karena ia bisa kabur dari kejaran komplotan Hemdal Setelah berhasil menyelamatkan dirinya Jericho yang sempat terluka Lalu memutuskan untuk mendatangi lagi rumah Bill Di tempat itulah Napi tersebut mulai mengobati lukanya sendiri Namun siapa sangka Ternyata kedatangan Jericho malah dipergoki oleh Jilly Merasa terancam Wanita itu sempat menodongkan pistolnya ke arah Jericho Nah disini menariknya Jericho yang seharusnya terpancing emosi Atau memberi perlawanan karena ditodong pistol Malah hanya bisa menjelaskan tentang kondisinya Ia sepertinya tak memiliki keinginan sedikit pun Untuk mencelakai Jilly Dari pertemuan itu juga Jericho mengungkapkan bahwa otak Bill Telah ditanam di dalam kepalanya Hal itulah yang membuatnya memiliki ingatan Dan naluri Bill Meski sempat tak percaya dengan perkataan pria tersebut Namun kenangan lama Bill dan Jilly Yang diungkapkan kembali oleh Jericho Nampaknya telah membuat wanita itu Perlahan percaya Bahwa sosok pria yang ada di hadapannya saat ini Memang telah memiliki memori lama Dari mendiang suaminya Sementara itu Ketegangan seketika dirasakan Oleh para awak kapal selam milik militer Amerika Karena ternyata Jenstruck benar-benar menempati janjinya Pria itu dengan mudah mengendalikan Seluruh kontrol dari kapal tersebut Termasuk meluncurkan rudal Yang membuat semua awak kapal ketar-ketir Namun seperti halnya sebuah demo Jenstruck hanya sekedar menunjukkan kebolehan Dari kontrol vigilansil Untuk kemudian menghancurkan rudal itu sendiri Secara otomatis tanpa target yang dituju Kembali ke Jericho Momen langkah benar-benar dialami oleh pria itu Ia yang dulunya adalah seorang napi yang bengis Dengan insting layaknya binatang yang tak berperasaan Sekarang malah memiliki naluri Seperti manusia pada umumnya Ia bahkan bisa sangat akrab Dengan anak perempuan Bill yang bernama Emma Tidak hanya itu Naluri Bill yang terus menguasai diri Jericho Juga membuatnya bisa merasakan cinta Ia pun sempat mengungkapkan Semua kenangan manis Yang sempat dilelui Bill bersama Jilly Sontak hal itu pun membuat wanita tersebut Sangat terharu Seolah kembali menemukan sosok suaminya Yang telah meninggoy Tak jauh berbeda dengan Jericho Ia nampak sama sekali tak memiliki sisi buas Dalam dirinya Bahkan napi itu sempat berlindang air mata Ketika menceritakan kisah masa lalu Jilly Saat masih bersama Bill Hal itu juga yang nampaknya Telah membuat hati Jilly menjadi lulu Nah alhasil ia sendirilah yang akhirnya meminta Jericho Untuk tetap bermalam di rumahnya Nah sampai disini Kalian pasti sudah tahu lah Apa yang akan terjadi selanjutnya Antara Jericho dan si cantik Jilly Nah keesokan harinya Jericho yang baru saja terbangun Tiba-tiba teringat tentang lokasi keberadaan tas Yang sempat dibawa Bill Dari sinilah ia mengetahui Bahwa tas tersebut ternyata berada di rak buku Salah satu universitas tempat Jilly mengajar Tak ingin membuang waktunya Ia pun segera pergi Untuk mendapatkan tas tersebut Namun sial bagi Jilly dan Emma Mereka yang baru saja ditinggal oleh Jericho Malah kini kedatangan Elsa Muller Yang merupakan tangan kanan dari Hemdal Kedatangannya ternyata adalah Untuk menjadikan Jilly dan Emma Sebagai umpan agar bisa memancing Jericho Di universitas tempat Jilly mengajar Jericho yang baru saja mendapatkan tas itu Malah dikejutkan dengan kemunculan Hemdal Sialnya yang baru saja akan keluar Dari ruangan perpustakaan Malah mendapat serangan kejut Yang membuatnya tumbang seketika Jericho yang sempat tumbang Kini mulai diinterogasi oleh Hemdal Untuk menunjukkan lokasi keberadaan Jenstrup Meski awalnya sempat bungkam Namun Jericho yang tak ingin hal buruk Terjadi pada Jilly dan Emma Akhirnya memberitahu lokasi Jenstrup berada Mendapat petunjuk tersebut Hemdal bersama anak buahnya pun Lalu mengiring Jericho ke lokasi itu Sementara itu di kantor CIA Wells yang mendapati kemunculan orang-orang Dari federasi Rusia Lalu dengan cepat bergerak menuju ke lokasi Tempat mereka berada Hal itu dilakukannya Agar CIA bisa mengetahui keberadaan Jenstrup Yang disinyalir akan melakukan transaksi Dengan orang-orang Rusia tersebut Dan aksi baku tembak Antara CIA dan kelompok Rusia pun Terjadi dengan sangat sengit Sementara itu Jericho yang sempat kabur Dari rombongan Hemdal Akhirnya bisa bertemu langsung dengan Jenstrup Nah di tempat itulah Jericho memberikan tas berisi uang Dan paspor yang selama ini Dinginkan oleh Jenstrup Namun transaksi yang seharusnya Bisa berlangsung cepat Ternyata malah mengalami kendala LSI yang tiba-tiba datang Langsung menembak Jericho Sementara Jenstrup yang baru saja selesai Memindahkan file kontrol Vigilance Seal Ke flash disk miliknya Malah ditembak matoi oleh wanita itu Secara mengejutkan Jericho yang sempat Tertembak bahunya Seketika terbangun dan langsung menghajar Elsa Hingga meninggoy Dengan cepat Napa itu lalu pergi membawa flash disk tersebut Menuju ke lokasi Jilly dan Emma berada Nah di area landasan pesawat Jericho yang dikuasai oleh dendam dan amarah Dengan brutal menghabisi Semua anak buah dari Hemdal Namun aksi itu seketika terhenti Saat Hemdal mengancam keselamatan Emma Dengan nodongkan sebuah pistol Tak ingin kehilangan anak perempuan itu Jericho akhirnya memberikan flash disk tersebut Kepada Hemdal Nah sialnya bukannya langsung pergi dengan bawa flash disk itu Hemdal malah sempat-sempatnya Melasarkan tembakannya lagi ke arah Jericho Setelah puas dengan aksinya Hemdal lalu terbang meninggalkan London Menggunakan pesawatnya Tanpa disangka-sangka Program kontrol Vigilance Seal Ternyata sebelumnya telah dimodifikasi ulang Oleh Jenstrup sendiri Melalui arahan Bill Jenstrup menyeting program tersebut Untuk hanya memiliki satu target saja Dimana target tersebut Adalah lokasi tempat program itu dijalankan Hemdal yang begitu percaya diri Untuk menjalankan program tersebut Malah akhirnya harus meninggoy Setelah pesawatnya meledak oleh rudal Yang diluncurkannya sendiri Nah di akhir film Terlihat Jilly dan Emma Yang mulai bisa menerima kehadiran Jericho Dalam kehidupan mereka Sama halnya dengan Jericho Naluri Bill yang ada dalam dirinya Secara perlahan terus mengubah sikap Dan cara berpikirnya Dan kisah pada film ini pun Berakhir dengan begitu santuy Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini Jangan lupa share video ini ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa pada video 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 selanjutnya